Muslim selaku pimpinan SMP diketahui telah dilaporkan atas 14 kasus tindak kriminal. Kelompok yang kerap berkomplik dengan PT WKS IKU kerap bermasalah dengan sengketa lahan. Hasil penyelidikan kepolisian daerah Jampi, Ketua Kelompok Serikat Mandiri Batang Hari Muslim dan anggotanya telah belasan kali melakukan penyerangan secara brutal. Aksi orang kos selaku IKU membuat wago resah dan membuat PT Wirakarya sakti kesusahan. Dari rilis yang diberikan Kapolda Jampi, Pimpinan Ketua Serikat Mandiri Batang Hari bernama Muslim. Ketua SMB IKU bukan asli masyarakat Provinsi Jampi. Pria dengan nama lengkap Buahmat Muslim Bin Mangsudi IKU merupakan wago asal Karangsari, Provinsi Lampung. Ia beralaman di RT 15 Desa Simpang Rantau, Gedang, Kejabatan Meresam, Kabupaten Batang Hari. Ketua SMB yang memilih anggota lebih dari 70 orang IKU dikenal kerap membuat ulah dalam setiap sengketa lahan, khususnya dengan perusahaan Kartu PT Wirakarya sakti. Menurut Kapolda, kelompok SMB yang diketahui Muslim IKU telah dilaporkan dengan 14 kasus tindakan kriminal sejak bulan Juni 2018. Kasus pertama pada bulan Juni 2018, Muslim dan anggotanya melakukan perusahaan dan penganyayaan kepada Satpam PT WKS. Belasan kasus lainnya Muslim juga dilaporkan dengan kasus yang sama soto kasus pencurian milik PT WKS. Termasuk penganyayaan terhadap Kepalo Desa, Sengkati dan tiga anggota TNI dan duo anggota Polri. Kita akan melakukan 14 kali yang dilaporkan di Polres Patang Hari, Polres Tebo, Tanjang Barat dan di Koda Dhani. Jadi ini adalah akumulasi daripada kejadian yang beruntung yang dilakukan Pembo ini, sehingga kemarin kita melakukan tindakan adalah tidak semata-mata untuk peringkatan hukum, tapi memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Demikianlah yang saya sampaikan, untuk dapat diketahui oleh rakyat media, ini semua kita lakukan adalah peringkatan hukum, sesuai dengan apa yang diwajibkan daripada rakyat media hukum, dilaksanakan secara profesional, transparan, humanis, dan terhukum. Konflik antara Serikat Bandiri Batang Hari dengan PT Wira Karya Sakti perusahaan yang tergabung dalam grup Sinar Mas Iko terjadi sejak lama. Informasi yang berhasil dirangkup, SMB pada 2 Rabu 25 April 2018 lalu, sempat menuduhi lahan yang berada di Kejabatan Mersam, Kabupaten Batang Hari. Lahan ikon versi petani SMB adalah merupakan ex-lahan perusahaan indotani bukan milik PT WKS. Tapi lokasi ikon tumbuh pemohonan akasya yang ditanami oleh PT WKS. Versi WKS lahan ikon memang bukan milik orang kok, tetapi pohon akasya ikon memang WKS yang menanam. Desa hukum WKS menanam akasya di lokasi yang disengketakan tersebut adalah karena orang kok mencalin kemitraan dengan beberapa kooperasi. Versi WKS secara perizinan areal ikon adalah kawasan hutan. Sejarah perizinan diberikan oleh Kementerian Kehutana adalah hutan tanam rakyat yang tergabung dalam lima kooperasi. Asapata Hangi, Cek TV, Kabari.